Bermula di kota Wuhan, Hubei, China, wabah virus corona atau COVID-19 kini telah menjamah dunia internasional. WHO juga telah menyatakan status virus corona sebagai pandemi global dan menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Sejumlah pesohor juga ditahui telah terjangkit virus ini. Tak hanya warga biasa, sejumlah tokoh ternama juga telah terjangkit virus corona. Mulai dari pemain basket NBA hingga artis Hollywood sudah menjadi korban virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa tokoh publik yang telah didiagnosa positif COVID-19 seperti dirangkum oleh Tribunwo.com. Yang pertama adalah Tom Hanks. Artis Hollywood Tom Hanks yang dikenal atas perannya di film Forrest Gump dan Saving Private Ryan telah didiagnosa positif COVID-19. Di lansir kompas.com, dari deadline Kamis 12 Maret 2020, Tom Hanks bersama istrinya Rita Wilson juga telah menkonfirmasi dirinya terkena virus tersebut. Ia diduga terjangkit COVID-19 saat sedang menjalani syuting film tentang Elvis Presley di Australia. Industri film dan hiburan Warner Bros. telah mengambil langkah antisipasi siapa saja yang telah melakukan kontak dengan Tom Hanks dan istrinya. Aktor pemenang Oscar itu mengatakan akan menuruti semua instruksi yang diperintahkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah Bec Juventus Daniel Rugani. Tak luput dari virus corona, pemain bertahan klub sepak bola Italia Juventus Daniel Rugani juga dikonfirmasi positif COVID-19. Dikuti dari kompas.com, setelah dipastikan positif, prosedur isolasi segera dilakukan terhadap Rugani. Rugani adalah pemain pertama Serie A yang positif terjangkit COVID-19. Lalu ada pemain NBRU di Gobert. Center penomor punggung 27 itu dilaporkan positif COVID-19 pada Rabu 11 Maret 2020. Hasil tesnya dilaporkan sesaat seluruh tip of laga antara Jess dan Oklahoma City Thunder di Cispec Energy Arena. Pihak manajemen NBA juga memutuskan untuk menghentikan laga pada musim itu untuk sementara. Untuk menentukan langkah selanjutnya, menyusul kasus positif COVID-19 yang menjagiti pemain NBA. Selanjutnya, penasehat Menteri Luar Negeri Iran. Virus corona juga telah memakan korban jiwa pejabat tinggi Iran. Dikuti dari tribunews.com, Jumat 6 Maret 2020, penasehat Menteri Luar Negeri Iran Hossein Sekouleslam dikabarkan telah meninggal dunia setelah positif terinfeksi virus corona. Lalu yang terakhir adalah main case Inggris Nadine Doris. Menteri Kesehatan Inggris Nadine Doris dikonfirmasi telah tertular virus corona. Info tersebut diketahui sejak selasa 10 Maret 2020. Mengetahui dirinya telah terjangkit COVID-19, Doris segera melakukan isolasi secara mandiri. Di lansir Sky News, selasa 10 Maret 2020, Doris juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Kesehatan Nasional Inggris atau NHS yang telah mengambil langkah-langkah penanganan dengan menutup kantornya dan melacak siapa saja yang melakukan kontak. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus berbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih telah menonton!